Kita sudah sepakat, yang di VTP hanya yang Tidak bernafas, atau tadi apa, jatuh jantung Kurang dari satu Tapi kalau bayinya bernafas Di VTP enggak? Enggak Karena harus dilihat dulu Dia bernafasnya ada letraksi, ada sesak, atau tidak Kalau ada sesak, baru dikasih si VTP Jadi beda Oke, jadi lihat ini Enggak bisa sekarang dijelaskan karena cukup singkat waktunya Nanti mudah-mudahan ada waktu buat kita belajar pakai SIPP lagi ya Nah, idealnya di setiap tempat yang ada RB-nya Mau ada bayi, enggak ada bayi Harusnya sudah siap seperti ini Jadi kalau ada bayi, cuma tinggal taruh Enggak mesti ada bayi Jadi belum ada bayi pun, sudah ada nih Sudah, sudah siap artinya Dekoskop sudah di atas ini Kemudian ini sudah di atas ini Angkut Angkut sama si SIPP Nah, ini sudah di sini Kalau memang bayinya kecil, sudah ada plastik Jangan lupa Jadi kalau tiba-tiba ada lahiran Ada masalah seperti yang tadi Enggak buru-buru kayak nyapi-nyapi alat lagi Karena semuanya sudah ready Sudah siap Ya Harusnya idealnya di RB Seperti ini Kita kan di RS CM juga pasti setiap hari ada lahiran Karena kan sekarang kan perujukan kan Sudah berlaku Ya kita bisa saring gak ada Tapi kita gak menutup kemungkinan tiba-tiba ada ibu yang lahir Langsung setelah keluar Kalau udah kayak gitu kan udah harus siap Alat-alatnya semua Dan kita udah tahu siapa yang jadi leader, siapa yang enggak Dan semua orang Sudah tahu posisinya, kerjanya sebagai apa Saya jadi leader Dia udah tahu Posisi saya, leader saya Saya bertugasnya untuk memastikan airway, breathing Saya sirkulasi Tugas saya untuk memastikan sirkulasinya di jantung Kemudian saya mungkin pasang infus kah Atau mungkin yang alat-alat Saya yang pasang probe Saya pasang monitor Saya pasang timer Saya pastikan alat-alat suhunya lengkap Kita udah sepakat Leader di kepala Posisinya bayi itu selalu kepalanya di atas Tidak melahadakan seperti ini Jadi ini kepala disini Mau bayi sakit Mau bayi sakit Selalu seperti ini Jadi disini Leadernya Sirkulasi sebelah mana? Kalian tau gak sirkulasi sebelah mana? Jantung kita ada di sebelah kiri Jadi sirkulasi harus di sebelah kiri Jadi di sebelah sini Karena jantung bayi sebelah sini Jadi dia yang mendengarkan Karena kalau sirkulasi sebelah sana Dia nyebrang Dia nyebrang jadinya Tangannya Dari sana dia ke sini Sedangkan leader mau lihat kembang Gak ada Gak kelihatan Gak ganggu jadinya Karena nanti yang tugas dia sebelah sana Pasang probe Suhu Monitor Termasuk Saturasi Karena saturasi Cuma boleh dipasang di Tangan-tangan Gak boleh di tempat lain Karena yang mau kita lihat Namanya Preduktal Saturasi Preduktal Dari itu semua Kerjanya Simultan Jadi Si leader Langsung pakai topi Langsung ngelak-ngelak juga Yang sebelah sini Sirkulasi Dia udah mulai siap-siap Pasang stetoskop Yang satu lagi sebelah sini Kerjaan dia dia Cuma fokus Pasang Melalui Resolasi Pasang top suhu Timer Terus Kemudian suhunya bisa Jadi kerja masing-masing Udah ada Paling nanti leader Cuma yang ingat Eh itu belum tuh Ini udah Dan bukan cuma leader Yang bertanggung jawab Semuanya bisa saling ingatkan Misalnya Sirkulasi melihat Itu masih Gak pas deh Itu gak pas deh Jadi simultan Karena apa Semua prinsipnya The first golden minute 60 detik pertama Ini ya di algoritmanya 60 detik Jadi harus cepat Setelah Anaknya pasti ke depannya gak pintar Anaknya pasti cacat Jangan sampai kayak gitu Kalau algoritma yang lama Langkah awalnya 30 detik Ya kan Setelah itu baru kita evaluasi Kalau sekarang Langkah awal yang saya bilang tadi Simultan Bisa aja cuma 10 detik Cuma 5 detik Orang begitu bayi ditaruh Ini dia lagi Pakain topi Tidak pasang semua Ini udah langsung mempel Dan cara mendengarkannya lagi Kita sudah tidak merekomendasi mempatasi Kita udah gak pake Kayak gini-gini Kita cuma pake Stratoscope Tempel Cuma denger Tek 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 Dari 100 Tek tek Oh di 200 Berapa detik itu baru saja Cuma 1 Saking cepatnya Karena kita prinsipnya Now the first golden minute Satu menit pertama itu berharga Jadi bisa aja di detik ke 10 Saya udah mulai VTV Atau mungkin di detik Ke 20 kali Gak masih 30 detik Jadi cepat Bener-bener cepat sekali Jadi mungkin 1 menit itu Saya udah selesai VTV Atau mungkin dia udah pasang sipet Udah nyaman Tadi Pasang sipetnya agak lama Pasang alat bantu nafasnya Maka tadi saya bilang 1 menit berlalu 2 menit berlalu Karena makin lama kita kembangin parunya Itu paru-paru yang pas lahir kempes Lama banget nanti bisa kembangin Kalau udah kelamaan Maka nanti asidosis Sesak berat Akhirnya itulah yang harus dirujuk Padahal mungkin kalau tadi kita cepat Bayinya langsung Wah, we Nah untuk kondisi bayi yang tadi Itu sebenarnya tadi bayinya merintih Tetap kita selalu menilai bayi lahir Cuma 2 yang dimilai buat bugar atau tidak bugar Apa aja Menangis atau bernafas Dan tolong sesuatu Ingat ya Kalau bernafas Belum tentu Menangis Tapi kalau menangis Sudah pasti bernafas Jadi kalau anaknya Misalnya dia Apa namanya Dia bernafas Dia otomatis Belum tentu menangis Jadi jangan jadi tolak ukur Jadi harus lihat anaknya menangisnya Jangan-jangan ada bayi yang memang asfiksia berat Dilih tentang pusat Dia nggak nangis kan Tapi kalau kita lihat Nampas Tapi itu jangan tiba-tiba jadi PTP Lihat lagi parameter yang lain Anaknya di jantungnya di atas ratus Atau di bawah Jadi bukan langsung menangis atau tidak Jadi menangis Garis miring Atau bernafas Jadi harus dipastikan lebih detail Nah begitu setelah kita udah lakukan langkah awal Itu biasanya nggak serta-merta Harus bilih saksion ya Karena saksion itu nggak rutin lagi Kalau kita lihat bayi udah nggak ada apa-apa di mulutnya Apa yang lu bisa duat nggak ada Karena saksion itu cuma sampai sini Sedangkan kalau emang didengar di paru-paru Itu udah di bronkos Yang bisa nyampe ke situ itu cuma ETT Sama kita kalau bronkoskopi Jadi yang dibilang Masih banyak di sini Nggak akan nyampe saksionnya Yang ada Malah bayinya makin kolaps parunya Dengan kita kembangin parunya Cairannya akan terserap dengan baik Jadi bukan saksion kuncinnya Tapi mengembangkan paru dengan ETT atau SIFER Itu aja Jadi kalau misalnya kita lihat Oh banyak ketubannya Darahnya Ya saksion Tapi kalau nggak ada Kalau mau memastikan pakai kasa aja Langsung cepat Langsung cepat Nah setelah itu setelah kita langkah awal Yang kita nilai adalah Frekuensi jantung Frekuensi jantung Terus kemudian apalagi Usaha nafas Saturasi Karena saturasi itu Pas pada saat lahir Pasti rendah 60 menit pertama Karena bayi emang di dalam kandungan Dapat dari ibunya Cuma dari airan darah Yang kandung darah oksigennya Cuma 60% Nanti kalau paru-parunya Sudah kembang Nanti perang-perangnya Masih naik Menit pertama 60 Menit kedua 65 Menit ketiga 70 Baru optimal Di menit ke 5 Tapi kadang-kadang Kita kurang pas Kurang serp Rasanya kalau nggak Melihat 100% Dari awal Padahal kita kasih sabit Dia 100% Dia kalau anak yang prematur Buta Nanti Nanti bisa ada gangguannya Yang lain Jadi jangan Kita tetap harus pakai Target saturasi Jadi kalau lihat saturasi 60 Menit ke berapa 75 Emang udah menit ke berapa Kalau 75 menit pertama Ya normal Orang targetnya cuma 60 Dia 75 Ya kan Menit ke 4 Tiba-tiba situasinya 80 Takut nggak Nggak Karena target menit ke 4 75 sampai 80 Jadi FIU 2 Nggak kita naikin Itu Paham ya Karena kan kita sepakat Kalau misalnya buat setting Setingan VTP PIP-nya kita pakai 30 kan Bayi cukup bulan Bayi prematur 25 Bawahnya PIP-nya 5 Tapi kalau untuk si TEP Setingannya 7 Kalau masih sesak Bisa naik jadi 8 Ya Tapi FIU 2-nya Kalau bayi cukup bulan Pakainya 21% Taksi oksigennya Kalau bayi prematur Di bawah 35 Di bawah 35 Minggu Settingannya 30% Artinya Mixed-nya disini Harus yang disininya 8 Ini kan kalau 21% Ini 8 ini 0 Ya kan Dull of 8 ya Kalau memang kita Mau naikin jadi 30% Disini 7 Ini jadi 1 Mau naikin jadi 41% Ini 6 Ini 2 Totalnya 8 Mau naikin 51% 5 3 8 6 7 1 6 2 5 3 4 4 Nah ini 21 31 41 Jadi gak perlu Lapa-lapa Itu lagi Gitu ya Tapi otomatis Ini kan baterai Cuma bisa hidup Cuma bisa ngasih Buat sih Airnya doang kompresornya Kalau kita mau naikin yang oksigen Kita butuh sumber Oksigen Jadi mesti ditambah di belakang Cuma retraksi Kalau retraksi Bernafas Kita lihat ada Ada yang retraksi Atau tidak Kalau ada retraksi Kita pakai Sipet Jadi kalau pakai Sipet Kita pakai ini ya Pakai mixave ya Dipastikan ukuran Sumpupnya sudah benar Kemudian Perlekatannya baik Tidak ada yang Bocor Tekniknya tetap CE CE C Dipencet di sebelah sini Kemudian 3 jarinya Disudut Dan dibula Disini Bukan disini Bukan disini Kalau disini Nanti bayinya jadi ketutup Mulutnya Kalau disini Bayinya kececeh Jadi gak boleh Kadang-kadang kita lupa Kita karena memastikan ini Mencet Ini semua gini tangannya Padahal ini Mulutnya ketutup Anaknya disini sakit Jadi harus disini Di tiga jarin disini Contohnya Misalnya Bayinya Jantungnya di bawah 100 Saya VTP ya Berarti kan Di bawah 100 Gak bernafas Pastikan saya VTP Satu Lepas Lepas Dua Lepas Lepas Berapa lama VTP-nya 30 detik Dicatat 30 detik Setelah Didapatkan VTP Efektif Apakah artinya VTP efektif Dada Mengembang Jadi Kalau lambis Sambil dipencet Itu dia Dada yang gak kembang Itu VTP efektif gak Artinya Jangan mulai-mulai Hitung Satu Lepas Lepas Kita harus Cari dia Sampai VTP-nya Dapat yang efektif Dapatnya Dari mana Itulah yang namanya Ada tindakan koreksi Ada yang tahu Nama tindakannya apa SR Suster Ita SR Ita Sungkup reposisi Bisa Buka tekanan Atonatif RW Jadi Begitu Kita kasih VTP Dua kali VTP Pertama Kita dah lihat Semua gak ada Kalau gak kembang Langsung kita sambil Lakukan koreksi Dua kali koreksi Dua kali koreksi Sampai Eh kembang Baru satu Lepas-lepas Dua Lepas-lepas Contoh Saya VTP Loh Kalau gak kembang Tapi tangan saya Gak berhenti Satu Lepas-lepas Dua Lepas-lepas Wah Kalau gak kembang Oh yaudah deh Saya posisi Sumpupnya dulu deh SR kita Sungkupnya sih Pas Sungkupnya pas Ujungnya pas Gak ada yang moncon Keposisi Terlalu fleksi Kan harus Semua ekstensi Karena tahan saya disini Saya gampang Cuma tinggal gini doang Oh iya Oh ini Terlalu gini Oh iya Oke Ada pas Belum kembang juga Ada lungir gak ya Ini kan rasaran Gak usah saya buka Saya cuma ngintip Gak ada apa-apa kok Mulutnya Oh tapi ada nih Ada darah dikit Terlalu gak mau siapin saksin Dan asistennya langsung Sedot Sambung lagi Jadi gak ada yang berhenti Karena kalau kita berhenti Kemudian kita lepasin lama Paru-paru yang lagi sekuat tenaga kita Pompa tadi Kita kembangin Kempes lagi Eh balon Tiba-tiba kita lagi udah tiup-tiup Kita buka lagi Kempes lagi Jadi gak boleh berhenti Dan memang kalau melakukan beberapa manuver Minta bantuan si asisten Oke Sudah Sudah saksian Sudah 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 35 Tapi kan 30 ya Kan maksimal Harus dinaikin sampai 40 Kalau kembang dada Belum ada Tapi kalau kembang dada Sudah ada Tidak boleh naik Lagi Ya Naikin 35 Eh kembang 35 Oh ya ini kembang nih Satu Lepas-lepas Dua Lepas-lepas Baru Artinya sudah ada Nah biasanya Kalau kita langkah Korosinya sudah terlalu lama VTP-nya dilanjutkan Cuma 15 detik aja Ya, gak 30 detik Tapi kalau memang dari awal Sudah terkoreksi, misalnya Oh, gak kembang-kembang ya Oh, sungkupnya nih Belum lengkap, eh kembang Satu, lepas-lepas, dua, lepas-lepas Laku aja, dan gak mesti lagi Dilanjutin ke RIBTA Orang sungkupnya aja dikoreksi Udah bagus, kecuali Nanti setelah 30 detik kita evaluasi Kok nadinya gak naik-naik Yang masih 60-90 aja nih Karena kan kita sepakat Disini dibagi 3 ya, di atas 100 60-99 Sampai yang di bawah 60, kalau di atas 100 Ada usaha nafas Kita berhenti Tapi kalau 60-99 Evaluasi lagi, ada gak masalah Nafasnya yang jelek Jangan-jangan masih memang Harus disuksen, ada sumbatan Mulutnya masih kebuka, eh ketutup Ya, karena kalau untuk di anak Memang masalahnya RW Tidak lompat ke C Ya, nanti kalau ternyata dia masih turun juga Baru kita intubasi Kalau masih turun juga Baru kita kompresi Ya, jadi kompresi cuma boleh dilakukan Kalau sudah intubasi Intubasi cuma boleh dilakukan Kalau tekanan sudah sampai 40 Menurutannya gitu Jadi kalau saya Lihat ada orang Lagi kejauhan Lagi kompresi Atangnya belum di intubasi Itu salah Kalau saya lihat Orang lagi intubasi Tapi dia tekanan yang masih minimal Itu salah Kecuali dia bisa berargumentasi Kembang dadanya udah naik Dok dengan 30 Tapi Satu-satunya Belum terus Saya gak tau kenapa Wadah udah kembang dok Gitu, tuh beda lagi Jadi harus tahu Jadi algoritma kita yang terbaru Tidak boleh kompresi Langsung ke sirkulasi Kalau RW-nya belum benar Jadi kuncinya itu Selalu RW-RW Ini kan yang saya ceritain Panjang banget ya Padahal sebenarnya Kalau ada pelaksanaan ini Cuma dunia Saking cepatnya Jadi keputusan itu tuh cepat banget Bener-bener kayak Udah, tanpa awal Langsung Oh, ngerangis Ketete Dulu jendung berapa? Di bos ratus Oke, oke Kemang satu Lepas-lepas Dua Lepas-lepas Tiga Lepas-lepas Empat Lepas-lepas Sambil nunggu ini bisa terbaca Kalau anak hipotermi Alat ini Bacanya lama Jadi Satu-satunya yang bisa dipakai adalah Tetoskop Jadi kalau sirkulasinya diem aja Ya si leader gak dapat info apa-apa Jadi nanti si leader Si sirkulasi harusnya begini Eh iya nih Dadanya kembang Ini naik nih Satu Degit jantungnya Bagus-bagus Ini jauh ya Jadi cepat Bener-bener kayak langsung Satu lepas-lepas Dua lepas-lepas Terus si sirkulasi masih tahu Gak naik-naik Masih dibawah 100 Terus kita koreksi Udah Pressure udah bagus Ya gak naik-naik Siapain itu masih Cepat Bener cepat banget Jadi gak lama Nanti Kalau kita ternyata Sudah Sudah Nasih Resusitasi Ternyata Kadang-kadang sering gini ya Sering nih Anak keplek Gak nangis Ditaruh Perut Dalam ke awal Kita VTP Baru dua kali Udah 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 Baru taruh Pertamanya keplek Kita udah ketakutan nih Udah 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 Baru Kita gini Berhenti Langsung Kita ke algorisma Yang sebelah sini Langsung Berarti Artinya Bayinya Bernafas Seperti Kalau Nafas Spontan Langsung Dilihat Ada Refraksi Gak Gitu Jadi Kita VTP Berhenti Oh Nafas Spontan Ada Refraksi Apa Nggak Oh Ada Refraksi Yang tadinya PEP 5 Buat VTP Langsung Kita Naikin Jadi Gitu 7 Dimana Cara Ngeliatnya Kalau Nggak ada Alat Yang Di Pandangan Kita Jadi Tidak Boleh Di Bawah Harus Di Atas Sini Atau Taruh Meja Yang Sejajar Karena Kita Kan Yang Buker Kita Ini Kalau Terimi Di Sini Gimana Caranya Gini Gak Bisa Jadi Harus Di Atas Sini Ya Dan Kita Pertekin Jadi 7 Langsung Dilihat Retraksinya Berkurang Gak Mungkin Anaknya Retraksinya Karena Hipotermi Karena Hipotermi Pasti Bisa Buat Retraksi Jadi Kalau Kita Lihat Retraksi Pastikan Suhunya Harus Hangat Kemudian Tidak Ada Lenggir Sungkutnya Benar Jadi Kalau Ternyata Oh Udah Nggak Hipotermi Lagi Masih Retraksi Nggak Ya Berkurang Benar Bahkan Nggak Ada Lagi Nih Udah Bisa Lepas Tapi Kalau Ternyata Nggak Hipotermi Tapi Dilihat Retraksinya Berkurang Atau Tidak Kalau Berkurang Dipertahankan Ditujuh Tapi Kalau Ternyata Masih Bertambah Berat Atau Sama Aja Ada Perubahan Naikin Jadi Delapan Sama Kayak VTP Prinsipnya Sebelum Dinaikkan MRS OP Lagi Lagi Sungkutnya Benar Nggak Posisinya Udah Oke Nggak Karena Kalau Udah Kayak Begin Biasanya Banyak Banyak Lending Harus Di Baru Maikin Delapan Oke Dan Nih Udah Enak Atap Nampasnya Udah Enak Oke Kita Masuk Ke Stable Langsung Nih Tapi Itu Biasanya Kita Kerjanya Udah Simultan Nggak Perlu Saya Ngomong Stable Stable Yuk Jadi Begitu Biasanya Tim Kita Udah Melihat Anak Ada Mulai Stabil Dia Udah Langsung Disimultan Ada Yang Ngecek Sungguh Ada Yang Ganti Kalau Dia Ternyata Kencing Ganti Plastik Pak Pak Pakaian Popok Udah Langsung Cek Gula Darah Cuma Kalau Memang Belum Bisa Otomatisasi Dimekin Bulu Nggak Apa Kita Langsung Pindah Stable Gimana Cek Gula Darah Siap Sudutnya Harus Angat Terus Kemudian Airway Pasang Nasal Strong Pasang Nasal Strong Ukurannya Harus Disesuaikan Sama Kelimping Baik Atau Sama Lubang Hidung Harus Terutup Apa Dan Tidak Boleh Yang Kap Harus Tanpa Kap Kalau Yang Ini Dengan Kap Karena Apa Nanti Bawang Itu Masuk Ke Hidung Sakit Jadi Jangan Pakai Yang Ada Kap Jadi Disiap Nasal Strong Yang Misalnya Ini Tanpa Kap Ya Si E Basah In Dulu Di Mulut Kemudian Masuk Ke Hidung Dilepas Ini Ini Ya Dari Untuk Pasang Cek lagi Kalau Udah Seperti Ini Biasanya Jalunya Goyang Jadi Kita Naikin Lagi Kalau Misalnya Dia Turun Bukan Ditujur Lagi Sesuaikan Lagi 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 7 Baru Kita Fiksasi Dan Fiksasi Kalau Ternyata ECT Kecilan Bundelan Fiksasinya Harus Padet Jadi Ketutup Semua Lubang Indum Dan Gak Boleh Mutup In Lubang Indum Sudah 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 Tutup Ini Panjangan Harus Digunting Dipotong Kurang Lebih 4 Centi 4 Centi Dari Dari Hidung Potong Langsung Kita Pindahkan Ininya Kesini Kita Kalo Beli Begini Gak Boleh Ini Yang Digunting Tajem Berdarah Darah Jadi Yang Digunting Memang Atasnya Dicopotin Pasang Lagi Dan Harus Miring Gunting Nggak Bisa Lurus Kalau Lurus Nggak Bisa Masuk Caranya Ada Dua Ada Yang Sebelum Dipasang Sebaik Sudah Dibunting Dulu Oleh Gak Salah Cuma Kadang Sering Kepedekan Setelah Pasang Semua Pastikan Saturasi Bagus Jantung Bagus Nggak ada Biru Retraksi Berkurang Ini Kedah Kencang Oke Mantap Suhu Normal Gula Darah Bagus Sirkulasi Langsung Cek Di bawah 3 detik Di normal Kalau Ternyata Memanjang Pastikan Lagi Hipotermi Nggak Karena Kalau Hipotermi Bikin CRT Memanjang Oke Bagus Kalau Mau Cek Lab Cek Apa Yang Bisa Dicek Kalau Nggak Ada Mau Lu Langsung Edukasi Keluarga Sudah Sudah Dicek Selesai Dapat Gambelan Dan Selalu Ini Di Kepala Misalnya Di sini 367 Di sana 367 Kalau Nggak Berarti Dinilai Resusitasi Kita Dan Stable Lajen Jadi Biasa Kita Kalau Emang Dari Awal Memang Jada Hipotermi Udah Langsung Ke Depan Jadi Bisa Kita Lebih Lama Keluar Dari VK Daripada Igunya Cuma Gara Gara Sudu Jadi Kalau Memang Bayi Kecil Kita Yang Wajib Di bawah 1500 Pakai Plastik Tapi Prinsipnya Di bawah 2500 Itu BBLM Resikonya Tetap Ada Jadi Pakai Plastik Tidak Salah Satu Plastik Kurang Ketipisan Pakai Dua Plastik Kurang Pakai Belan Ceprol Kalau Punya Kalau Nggak Ada Tambah Tapi Kalau Udah Pakai Plastik Nggak Boleh Pakai Kain Karena Nanti Si Penguapan Dari Bayinya Tapi Panas Itu Akan Kena Kebaik Kalau Pakai Ini Nggak 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 Boleh Dikeringkan Yang Dikeringkan Cuma Muka Jadi Bukan Malah Kehilangan Panas Karena Cairan Ketuban Tidak Jadi Malah Cairan Yang Tadi Itu Kita Tutup Pakai Plastik Supaya Cairan Tidak Disitu Tidak Itu Salah Satunya Penanganan Kegawat Terlut Taniu Ada Termasuk Materinya Ada Penanganan Lagi Inkuban Transport Ada Hanya Saja Karena Yang Digunakan Kalau Dik Sama Kayak Di S.Y.M. Dik Rusak Lama Dipakai Ya Jadi Masih Sayang Coba Nanti Dilihat Tadi Kalau Nggak Ada Lagi Yuk Kita Uplos Tadi